Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar Nah disini datang dari Bang Sona Jinur yang bertanya Bang rekomendasi dong aplikasi untuk compress file image soalnya selepas aku edit di game ukurannya jadi lebih besar nih Nah sebenarnya ini ada caranya teman-teman ketika kita mengekspor itu ada caranya agar gambar itu tidak berubah ukurannya ataupun akan kita kurangi ataupun kita tambahkan Nah caranya sederhana teman-teman kita buka dulu inskipenya disini ya kita ambil salah satu gambar disini kita open Slayer kemudian disini saya akan ambil salah satu gambar OPPO disini dengan ukurannya 4,6 Nah perhatikan disini ukurannya 4,6 kita klik open ya nah biasanya setelah teman edit-edit disini kita keep aja ya Nah biasanya gambarnya setelah teman edit-edit disini dia akan nanti berubah ya ukurannya bisa bertambah bisa berkurang Ini tergantung dengan include apa yang teman-teman dimasukkan di bagian layer ini Nah disini bisa kita lihat bagian image nya kemudian kita klik image properties disini Nah ukurannya tadi 4,6 ya dengan tipenya JPEG dan disini bisa kita lihat PPI nya 72 ya Nah kita close dulu ya misalnya disini teman-teman klik misalnya kasih text lah ya Teman-teman kasih text misalnya OPPO ya Ataupun apalah namanya yang penting teman-teman sudah mengedit gambar aslinya disini tadi Dia akan berubah ukurannya ya akan berubah kita kasih 200 misalnya disini Kemudian nah ini kita salah satu kasih text aja seperti ini teman-teman ya Kita kasih text disini Lalu kemudian nanti kita akan export ya kita akan export disini Maka nanti ukurannya akan berubah Nah kita klik file disini kemudian kita export as Dan kita kasih nama disini OPPO 1 misalnya Oke sekarang kita coba export ya Nah di bagian ini teman-teman ada settingan ya disini bisa kita lihat nanti berapa ukuran filenya Kita klik disini show preview in image windows Jadi kita klik disini Kita lihat disini nanti ada hasilnya ya Nah ukurannya menjadi 6,1 MB Tadi ukurannya 4,6 sekarang naik jadi sekitar 2,7 teman-teman Jadi lumayan besar Nah bagaimana caranya agar ukurannya tidak berkurang Karena ada beberapa platform yang membatasi ukurannya Contohnya kalau di 99 design untuk mengupload sebuah mockup ataupun apapun itu Maksimal 8 MB Nah sekarang disini ukurannya 6,8 Disini bisa kita kurangin teman-teman ya Tapi kita jaga kualitasnya dengan klik bagian use quality setting from original image Jadi nanti kualitasnya tetap sama dengan gambar semula Karena disini kita tambah teksannya nanti Maka akan berubah beberapa angka ya Nah disini kita lihat disini Nah 4,6 nanti setelah jadi jpegnya mungkin dia akan berubah jadi 4,8 Jadi sangat sedikit ya selisihnya Nanti kalau teman-teman juga misalnya di salah satu platform Mengharuskan maksimal di angka 3 Nanti teman-teman tinggal geser aja disini ya Nah semakin ke bawah Ukurannya akan semakin kecil Nah jadi 3,5 nanti tinggal teman-teman setting aja seperti ini Nah karena kita akan membuat ukuran aslinya Kita klik aja disini Oke sekarang kita export Nah sekarang sudah selesai Kita lihat hasilnya disini Export 1 tadi ini ukurannya berapa ini ya 4,6 lah ya Nah sekarang kita lihat yang ini berapa ukurannya Kita klik ini hasilnya tadi Properties Kemudian kita cek disini Nah ukurannya 4,4 ya Tidak jauh beda selisihnya ya Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan di kolom Di komentari aja Di bagian kolom komentari ya Insya Allah akan kita jawab Bila kita sempat Baiklah saya Indra mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax